. Tarian Adat Kelong memeriahkan penyambutan tamu undangan dalam acara pembukaan Festival Lembah Sanpio, Bunda Maria Segala Bangsa di Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Rabu, 4 September 2024 sore. Tarian yang dibawakan oleh peserta didik SMA Negeri 2 Kota Komba dari desa Mbengan ini menampilkan para penari sembari menyanyi dan memainkan alat musik tradisional yakni memukul gong dan gendang. Dan yang lebih unik lagi adalah ada peserta yang menari menggunakan egrang dengan tinggi sekitar 7 meter. Tarian ini mampu menghipnotis ribuan pasang mata yang hadir langsung menyaksikan acara pembukaan Festival itu. Florentina Sem, guru di SMAN 2 Kota Komba, juga sebagai pelatih tarian itu kepada Tribun Flores, menerangkan, tarian Kelong merupakan tarian khas dari masyarakat Rajong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Tarian itu, kata dia, khusus untuk penyambutan tamu yang datang dengan suasana yang gembira. Florentina juga menerangkan, tarian ini sudah menjadi tarian adat khas masyarakat Rajong yang diwariskan sejak dari nenek moyang. Adapun pada acara pembukaan Festival Lembah Santio Maria Bunda segala bangsa tahun 2024 ini, para tamu undangan sebelumnya diantar dengan drum band yang dibawakan oleh peserta didik SMAN 6 Kota Komba. Selanjutnya dilakukan acara penerimaan secara adat kepok kepada para tamu undangan oleh tokoh adat setempat. Selanjutnya dimeriahkan dengan tarian Kelong dan tarian Tiba Meka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!